Mohon dukungan rekan-rekan untuk pengembangan channel-channel Salira TV ini dengan cara tekan subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuannya. Terima kasih. Banyak pihak dari unsur BPD, unsur desa, dan unsur yang terkait yang lainnya. Tapi sepertinya ini nggak jadi. Dari pihak desa ditelepon nggak ini. Terkait apa Pak Ucara Pemerintah Orangnya? Jadi kami kan sudah melayangkan somasi ke pihak desa. Pertama terkait dengan penahanan siltap daripada Saudara Idon sebagai lurah sukaharja yang kurang lebih 10 bulanan lah ditahan siltapnya. Yang kedua terkait dengan dugaan penyerobotan tanah yang dilakukan oleh pembentahan desa. Nah kami sehari-hari ini rencananya akan ada musawarah untuk membahas kedua persoalan tersebut. Kami sebetulnya sudah sepakat kemarin waktu telepon-telepon. Tapi pihak desa, sek desa memang sempat ada telepon juga menyatakan bahwa kemungkinan itu tidak jadi diundur pada waktu yang lain. CWA. Kenapa tidak jadi apa hari ini? Alasannya ketidak jadi itu karena ingin ada hadir Pak Idon. Sebetulnya Pak Idon lagi sakit, kata pihak desa, kata sek des. Tetapi saya sampaikan bahwa Pak Idon siap hadir. Saya WA, Pak Idon siap hadir. Tapi WA saya sampai sekarang tidak dijawab-jawab. WA saya, pihak desa tidak dijawab-jawab. Pak Idon siap hadir. Kalau memang itu alasannya harus hadir Pak Idon, meskipun sebetulnya Pak Idon kan sudah memberikan kuasa kepada saya. Saya sebagai ketua LBH daripada Baras Siliwangi. Saya diberikan kuasa oleh Pak Idon untuk mermasahan ini. Sebetulnya cukup dengan saya, karena Pak Idon sudah menguasakan kepada saya. Tapi kalau memang Pak Idon harus hadir, Pak Idon siap hadir. Tapi sudah saya sampaikan di WA, bahwa Pak Idon siap hadir, meskipun dalam keadaan sakit, dia siap hadir. Supaya bagaimana pertemuan yang bisa jadi, saya WA sampai sekarang tidak dijawab. Itu sebetulnya sangat-sangat tidak etis lah. Pertama, saya kasih surat somasi. Harusnya jawaban daripada surat itu, dari somasi itu harusnya pihak surat. Ini kan pemerintahan ini. Ini dibawa daripada desa ini. Ini tidak etis nih. Hanya pakai telepon. Dan kalaupun tidak kooperatif, sangat tidak kooperatif. Dia telepon, harusnya dia pakai surat. Kalian saya juga melayangkan surat, somasi juga surat. Dan saya WA, bagaimana jadi atau tidak jadinya tentang itu. Kalau itu jadi halangannya Pak Idon tidak hadir, Pak Idon sudah siap hadir. Kalau yang jadi halangannya itu. Artinya, harusnya sudah terjadi ini musawarah. Jangan sampai di larut-larut ini. Ini ada apaan. Tapi, sampai saat ini WA pun tidak dijawab. Saya telepon-telepon, ini memanggil. Tidak berdering. Jadi seperti ini. Kalau seperti ini, ke depannya atau melaporkan? Sepertinya, ini diduga, diprediksi. Sikap-sikap seperti ini, karena merasa jumawalah. Meski ada di belakang tokoh atau siapa, oknum, yang membackup. Nah, itu dugaan saya. Dugaan, prediksi dugaan saya itu. Ini merasa jumawah ini. Yang seperti ini merasa jumawah ini. Merasa jumawah ini. Jadi, ya saya akan mengambil langkah-langkah hukum kalau begitu. Sudah. Kalau seperti ini, akan mengambil langkah hukum. Karena memang ternyata tidak ada kooperatif. Mau melapor ke mana? Ke Jaksana, Kejaksana, 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 Kejaksana. Terkait dengan masalah ini, ya kita akan coba lapor ke APH, Aparat Penegak Hukum. Nanti apa kemana, kemana, nanti disesuaikan dengan perkaranya. Sesuaikan dengan perkaranya. Kemungkinan juga, tidak untuk kemungkinan, karena Porda ini juga termasuk, apa, punya istilahnya, boleh kita lapor ke Porda, karena memang ini wilayah daripada Porda, Jawa Barat. Kemungkinan juga bisa ke Porda, bisa ke mana lah, nanti kita akan lihat bagaimana situasi kondisinya. Berarti alat pun tidak dapat diterima ya Pak? Tidak dapat diterima, karena alasannya kan awalnya karena Pak Idoan tidak bisa hadir. Karena sakit. Saya sudah sampaikan, Pak Idoan siap hadir. Kalau itu menjadi alasan ketidakhadiran Pak Idoan itu menjadi batal daripada pertemuan itu, pertemuan itu, seharusnya dengan kesiapan Pak Idoan hadir itu, itu bisa berjalan pertemuan ini. Karena alasannya juga, karena ketidakhadiran Pak Idoan, Pak Idoan sekarang siap hadir. Ini sangat-sangat tidak kooperatif, dan ini sangat tidak etika. Ini... Seolah-olah mengada-ada ya Pak Idoan. Ya, seolah-olah mengada-ada. Ini ada rasa jumawa ini. Saya menangkap ini ada rasa jumawa lah. Ada rasa jumawa ini. Meski ada apa-apa di belakang ini. Jadi memang menganggap permasalahan. Telepon, WA juga sekarang tidak dijawab. Telepon tidak aktif. Kan ini tidak kooperatif seperti ini. Jadi ada langkah-langkah untuk melapor gitu ya? Ya ini kemungkinan besar. Saya akan melangkah-langkah untuk melapor. Nanti kita lihat kemana laporan itu diarahkan gitu. Adanya ini saja. Sebetulnya ada permasalahan-permasalahan lain lah. Hanya untuk hari ini agendanya ya dua permasalahan itu. Untuk hari ini agendanya dua permasalahan. Telepon, penahanan silta, dan permasalahan penyerupotan. Di luar itu ada masalah-masalah lain. Jadi masalahnya banyak? Masalahnya banyak. Harusnya kalau mau selesai masalah itu cepat kooperatif. Sehingga permasalahan bisa cepat selesai. Kalau seperti ini akan terus-terusan. Akan terus-terusan bermasalah ini nanti.